Peringatan hari pekerja migran internasional yang diselenggarakan pada 18 Desember 2022 kemarin BP2AMI juga turut merayakan peringatan hari besar ini Diikuti oleh 4.000 orang yang terdiri dari para PMI dan juga PMI Purna Serta keluarga besar BP2AMI yang dimulai dari jalan Tamrin menuju bentaran HI kembali ke Tamrin Yang bertemakan stop human traffic king yang artinya adalah stop perdagangan manusia Jadi kegiatan ini salah satunya upaya menjemparluaskan informasi kepada masyarakat terkait bahaya tidak pidana perdagangan orang Atau TPPO Sekaligus ajakan untuk melawan para sindikat penipu atau sindikat perdagangan orang Atau sindikat penempatan non-prosedural PMI Ataupun oknum-oknum yang tidak resmi untuk memberangkatkan PMI ke luar negeri ataupun di Korea Nah teman-teman dengan adanya kegiatan meriah seperti ini Mudah-mudahan para oknum-oknum yang memperdagangkan manusia yang menipu-nipu kita Segera sirna ditangkap oleh pihak yang berwajib Beberapa PMI yang mengikuti jalan santai yang memeriahkan acara peringatan pekerja migran internasional ini Membawa beberapa tulisan yang berisikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Jokowi Bidodo yang telah memberikan kadu spesial bagi para PMI di tahun ini Atau akhir tahun 2022 ini Yaitu memfasilitasi VVIV di 5 bandara internasional Yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali dan juga Nusa Tenggara Barat Wow ini sangat meriah sekali dan sangat kadu istimewa buat kita semuanya para PMI Jadi kebetulan sekali teman saya yang bernama Kami Dodo Yang berasal dari Tulung Agung mengikuti preliminari di Jakarta juga Mengikuti setakan atau mengikuti merayakan hari kemeriahan pekerja migran internasional ini Tetap waspada adanya penipuan ataupun oknum-oknum yang berusaha untuk menipu kita Untuk bekerja di luar negeri tanpa surat-surat yang resmi ataupun ilegal Dengan adanya peringatan ini mudah-mudahan para oknum-oknum tersebut bisa ditangkap oleh pihak yang berwajib Dan kita tetap di jalur yang resmi Jadi untuk bekerja di Korea ataupun dimanapun berada Baik itu di luar negeri, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura Ataupun juga Brunei Darussalam dengan surat yang resmi Supaya teman-teman tetap terlindungi oleh pemerintah Ataupun BB2MI yang melindungi kita dari segala urusan Baik itu kesehatan maupun urusan dengan orang-orang Korea ataupun luar negeri Kesehatan maupun urusan dengan orang-orang yang berusaha untuk menipu Kesehatan maupun urusan dengan orang-orang yang berusaha untuk menipu